Oke, jadi saya tadi lari di atas itu. Lari di atas itu, kemudian di bagian bawah ini saya melihat bukti ada mata air. Bentar. Jadi seperti Anda lihat di sini itu ada sungai. Itu ada tebing yang lain lagi. Tebing ini dengan tebing itu sama. Juga sama dengan ini. Ini sepertinya dulu bekas galian. Bekas galian gitu. Batuannya itu kalau menurut saya masih batuan vulkanik ya. Breksi vulkanik ya. Di situ ada singgapannya. Nah, di sini ada sungai. Mengalir dari arah kanan ke arah kiri. Menikung begitu. Dan menikung ini juga kalau orang geologi suka penasaran ya. Kenapa kok menikung ke arah sana gitu ya. Berbelok tiba-tiba begitu. Satu-satunya penjelasan ya karena nabrak dinding itu. Tidak mungkin dia lurus ke sana karena ada batuan keras itu. Maka dia harus belok. Nah, penyebab kenapa ini seperti ada lurus begitu ya. Itu juga buat orang geologi bikin penasaran juga. Dan kalau Anda ikutin sungai ini ke arah sana, di sana ada dinding lagi kan yang lurus ke arah sana. Jadi air itu berbelok lagi. Nabrak dan berbelok ke arah kiri. Nah, ini saya menemukan titik itu. Itu satu. Dan titik yang nomor dua. Di sana itu ada seng-seng itu. Nah, itu tempat orang mencuci pakaian. Nah, ini karena tadi sempat ada yang mandi di situ. Jadi saya tunggu sampai selesai. Nah, kalau Anda perhatikan lagi di daerah bagian bawah ini. Ini kalau Anda lihat kan pecah-pecah begini ya. Lumpur, lempung yang pecah-pecah begini ya. Nah, kemudian kalau Anda lihat di bagian situ. Nah, itu masih air tergenang. Di sini pun ketika tidak musim kemarau, mestinya juga ini genangan air ini. Saya tidak akan bisa jalan di sini kalau musim hujan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini. Di situ ada tebing. Di situ ada mata air. Nah, ini kalau orang geologi menyembelkan ini mata air depresi. Depresi itu karena ada turunan. Jadi muka air tanah yang ada di tebing itu. Ke arah sana muka air tanahnya. Kemudian terpotong oleh tebing ini. Terpotong. Nah, karena dia terpotong. Muka air tanahnya ikut terpotong. Maka muncul sebagai mata air. Kita lihat. Begitu di dekat. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi itu genangan airnya. Nah, itu. Itu genangan airnya. Bagian situ. Nah, air itu ngumpul di situ. Kita bisa lihat di sini. Penduduk sengaja menggali batuan ini menjadi lebih dalam. Supaya lebih banyak air yang bisa muncul di situ. Dan itu kalau kita lihat tidak sampai 1 meter itu dalamnya. Itu daun-daun itu kelihatan di bawah. Ya kan? Nah, kemudian sama juga di lokasi yang satu lagi. Sepertinya memang dibagi dua ini. Ada yang buat laki-laki, ada yang buat ibu-ibu. Di situ ada satu lagi. Itu kondisinya juga sama. Lebih rendah. Ada tebing di sana. Nah, kalau kita lihat material batuannya. Itu seperti ini ya. Batuan gunung api. Ya, ini menyudut. Framennya itu seperti ini. Tajem-tajem begitu ya. Bereksi vulkanik. Yang mungkin juga mengandung rekahan di situ. Anda bisa lihat ya. Pecah ada rekahan. Bisa jadi ke arah dalam itu. Muncul yang seperti itu. Yang kalau kita lihat. Kalau ada air, air bisa mengalir dari situ. Ya, jadi media rekahan. Jadi bisa jadi mata air itu muncul dari air yang di dalam aquifer itu mengalir di situ. Ya, kemudian fakta yang berikutnya. Ya, ini kendali depresi. Ya, depresi ya. Jadi ini ada sesuatu yang tinggi. Ada muka air tanah di situ, di dalamnya. Terpotong. Kemudian muka air tanah itu juga merembes di sini. Ini di sini juga basah. Di sini masih ada kubangan-kubangan air. Jadi, kalau di hidrogeologi ya ini yang kita bahas. Dan air yang ada di sini. Itu suatu saat kalau dia melimpah. Jumlahnya cukup besar. Maka akan mengalir ke sungai. Yang ada di sana tadi. Jadi, di situ kita bisa melihat bahwa ada hubungan sangat dekat antara air tanah dengan air permukaan. Air sungai yang di situ. Jadi, ketika air tanah ini turun depitnya. Maka seperti ini juga. Tidak ada air yang, hampir tidak ada air yang mengalir ke sungai sana. Dan sungai yang di sana tadi Anda bisa lihat tidak tinggi posisi airnya. Kebitnya pun rendah. Nah, ketika musim hujan bisa jadi ini melimpah. Mengalir ke sini. Ini juga semua terisi air. Yang kemudian mengalir ke sungai. Nah, masalah berikutnya adalah ketika air ini tercemari. Anda bisa lihat di sebelah sana itu kan ada rumahnya. Kalau di rumah itu membuang sesuatu ya. Entah septic tank atau apa yang tidak bagus ya. Atau bocor. Maka, kalau seandainya rumah itu ada di sebelah sana. Maka itu akan mengotori air juga. Nah, ketika air tanah kotor. Maka air sungai pun menjadi kotor. Terima kasih telah menonton.